Hikmah Berkenaan dengan perbedaan Perbedaan yang dimaksudkan adalah perbedaan pendapat Dalam urusan agama Bukan dalam hal-hal biasa Dalam perbedaan pendapat dalam masalah agama Itu pada dasarnya tidak bagus Pada dasarnya tidak bagus Ya, kalau pada dasarnya artinya nanti ada peruculian Supaya kita paham nih Ya, bagi yang nanti buru-buru keluar dari sini Supaya jangan salah tertangkap Pada dasarnya tidak bagus Artinya nanti ada peruculian Ada hal yang bagusnya nanti Kita akan terangkan setelah menjelaskan nanti Kembali ke hadis yang palsu tadi itu Jadi ada riwayat sahih dari Ibn Mas'ud Tentang perbedaan dalam masalah agama itu yang tidak bagus Ya, suatu ketika Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Haji Bimina Ibn Mas'ud Sholatnya itu sholat ikut Sholat genap Atau sholat lengkap, sholat sempurna Seperti Uthman bin Affan Ini Bapak-Bapak yang belum pernah haji Dan Bapak saya kasih sedikit pelajaran Kalau kita haji Di Minah itu Pak Waktu kita di Minah Itu sholatnya Yang sunnahnya itu sempurna diawalkan sekarang Dua rakaat, dua rakaat untuk sholat yang empat rakaat Duhur, asar, isya, itu dua rakaat Dua rakaat, di qasar Ini Bapak yang sudah haji tentu tahu itu Ya, di qasar Tapi tidak di jamaat Jadi kalau duhur, sholat dua rakaat Nanti asar, sholat tagi dua rakaat Maghrib, tiga rakaat Isya dua rakaat Suruh dua rakaat Masih-masih di waktunya Tapi tidak di jamaat Dan ini juga menunjukkan bahwa jamaat dan qasar Tidak mesti selalu bersama Kadang bertemu, kadang berpisah Ini yang pernah saya terangkan dulu Ya, saya tidak tahu di sini Atau masih di genung PII yang lama dulu Itu saya pernah pernah terangkan lengkap Kalau mau kita bisa jelaskan lagi Bahwa adanya Tapi itu bukan itu bahan kita sekarang Ibu Mas'ud yang menunjukkan hadis itu Tapi di zaman utmah Di zaman utmah bin Affan Utmah justru tidak sholat dua rakaat Sholatnya empat rakaat Duhur empat rakaat Asar empat rakaat Isya empat rakaat Ibu Mas'ud ikut sholat yang sama Bukan berjamaat Kalau berjamaat otomatis Orangnya kita ikut Tapi di tenda masing-masing Ternyata yang bermaksud juga Sholat empat rakaat Ya, mengikuti utmah yang waktu itu Kemudian sholat empat rakaat Ugur, asar, dan isya Lalu murid-muridnya bertanya Atau sebagian sahabat bertanya Bukankah Anda yang meriwayatkan Bahwa sholat kita di Mina itu Di qasar Apa artinya di qasar Pak? Dipendekkan Nah, ini sedikit-sedikit kita ngerti masyarakatnya Di qasar itu dipendekkan Kalau di jamaat digabungkan Dipendekkan Ya, artinya duhur dua dong Asar dua, isya dua Nah, disinilah keluar hadis yang sahih ini Dari Mas'ud, namanya hadis Mopuf Ibu Mas'ud mengatakan Al-Ikhtilafu syarrun Al-Ikhtilafu syarrun Sesungguhnya perbedaan itu tidak bagus Iktilaf itu Al-Khilafu syarrun Al-Khilafu syarrun Perbedaannya tidak bagus Artinya, Ibu Mas'ud meyakini bahwa sebetulnya Yang dilakukan di situ Berharapnya dua rakat Tetapi, karena Udman sebagai anjir Mopini Melakukan empat rakat Maka, Ibu Mas'ud tidak mau menjelisih itu Lalu, ditegaskan Al-Ikhtilafu syarrun Perbedaan itu buruk Perbedaan itu tidak bagus Nah, bagaimana Sekarang kita mengeruswalkan Apa arti perbedaan tidak bagus Dan nanti bagaimana Dengan ukapan hikmah tadi Perbedaan diantara umat burahmat Ini bisa disinkronkan